Selamat pagi! Selamat pagi! Ya, senang sekali saya bisa kembali ke Pulau Dewata, Pulau Bali yang penuh dengan keindahan dan masyarakat yang begitu ramah. Setiap saat kita senang kembali ke Bali. Terakhir saya datang di sini menghadiri World Water Forum. Dan sekaligus meluncurkan implementasi sembilan kota kabupaten di Bali ini sebagai layanan elektronik. Dan kali ini kami kembali datang dalam rangka menyelenggarakan Reforma Agraria Summit tahun 2024 yang digelar mulai besok tanggal 14 hingga tanggal 15 Juni. Dan tentunya dalam rangkaian ini saya juga menyempatkan untuk berkunjung ke kantor pertanahan di Kabupaten Badung. Dan tadi bisa melihat secara langsung kegiatan masing-masing bagian, penyapa, para pegawai. Dan setelah ini kita akan melihat layanan laserjet. Laserjet itu layanan sertifikat jemput di tempat. Ini merupakan salah satu layanan unggulan yang dilakukan seprovinsi Bali. Ini ada Pak Kak Kanwil, ada Pak Kak Antah yang nanti kita akan lihat. Bagaimana mobil-mobil elektronik, sertifikat elektronik yang sudah tergelar di Kabupaten Kota di Bali ini bisa menjangkau masyarakat. Jadi masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor. Walaupun juga selalu terbuka kantor ini untuk masyarakat dari manapun dan urusan apapun. Tetapi kita juga berupaya untuk menjemput bola. Kita datang ke tengah-tengah masyarakat dan lebih dekat akhirnya bisa melayani masyarakat. Jadi dengan demikian kami berharap kementerian ATR BPN dimanapun berada, khususnya di Bali ini bisa semakin profesional, semakin melayani. Terkait dengan Reforma Agraria Summit, insya Allah ini juga menjadi sebuah momentum yang baik karena kita akan melakukan review, evaluasi, termasuk kita melaporkan kepada masyarakat capaian Reforma Agraria yang terdiri dari dua elemen utama. Yang pertama adalah menata aset, legalisasi aset pertanahan di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah melakukan penataan akses, akses terhadap ekonomi. Jadi berbicara redistribusi tanah, termasuk juga bagaimana tanah yang diberikan kepada masyarakat itu bisa produktif, merupakan kekuatan inti dari program dan kebijakan Reforma Agraria. Dan Indonesia dinilai berhasil dalam urusan ini dan mudah-mudahan ke depan juga semakin baik, mengakhiri 2024 dan tentunya untuk sebagai baseline untuk 2025 dan selanjutnya. Pak Menteri, selain tadi menata aset dan menata akses ya, apakah ada isu lain yang akan dibawa dalam Reforma Agraria besok, kemudian apakah Pak Presiden akan hadir? Ya, tentunya ada sejumlah agenda lain atau isu yang kita angkat, karena bagaimanapun selalu masih ada tantangannya, terutama bagaimana kalau itu merupakan kawasan hutan dan lain sebagainya. Jadi kita selalu mendiskusikan bagaimana kita meminimalisir permasalahan-permasalahan di lapangan, utamanya jika ada overlapping regulation atau regulasi yang tumpang tindih, termasuk juga hambatan dan sumbatan yang terjadi dengan berbagai pihak lainnya di pusat maupun di daerah. Kalau Pak Presiden, kami sudah menyampaikan undangan, tentu kami memahami jika beliau ada kesibukan-kesibukan yang lain, tetapi yang jelas beliau pasti senang dan memberikan dukungan penuh agar Reforma Agraria ini bisa semakin sukses dan terus dilanjutkan sampai waktu-waktu yang mendatang. Cukup ya, makasih. Kantor pertanahan kita tahu ada yang sudah bagus, ada yang sudah ideal, walaupun yang sudah bagus dan ideal tersebut juga selalu ada kebutuhan dan tantangannya. Contohnya tadi kita pinjau, itu ruang warkah yang sudah penuh sekali, selalu kekurangan space, karena kita juga sambil melakukan transformasi digital alih media dari sertifikat yang sifatnya fisik menjadi elektronik, itu tetap butuh waktu, masa transisi, penyimpanan, ini kan harus aman betul, jangan sampai rusak karena cuaca atau ada kehilangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami juga terus mengejar upaya untuk modernisasi dan penguatan dari kantor-kantor pertanahan. Tapi sebetulnya Kabupaten Badung termasuk yang bagus begitu ya, tetapi di tempat-tempat lain tidak semuanya se-ideal ini. Inilah yang menjadi tantangan kemudian ATR BPN, kantor-kantornya juga kemarin dibahas di rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, dari para wakil rakyat juga menyarankan hal yang sama, mudah-mudahan ke depan kita juga punya anggaran yang memadai untuk bisa melakukan renovasi, perbaikan, dan perluasan dari kantor-kantor kantah yang kami miliki saat ini. Terima kasih ya.